Sederalun, gubuk ini merupakan tempat tinggal bagi Arbulan Telaum Banua bersama istri dan dua anaknya yang berlokasi di tepi Jalan Nasional Desa Ujung Blang, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya. Sepakan terakhir, gubuk yang sudah ditempati Arbulan sejak enam tahun lalu ini juga menampung adik kandungnya Fatimah Telaum Banua serta tujuh putrinya yang kini merupakan mu'alam. Masuk Islam Pak, aku punya aku sendiri lah, gak paksaan orang aku yang hilang masuk Islam. Gubuk ini hanya memiliki satu kamar, selebihnya dijadikan sebagai dapur dengan dinding triplek bekas dan terpal plastik, serta sehelai kain menjadi penutup pintu masuk. Arbulan sehari-hari menarik becak dan melayani antarjemput murid sekolah. Namun pekerjaan itu kini terhenti akibat aktivitas sekolah tutup menyusul wabah COVID-19. Namun bukan mengeluh, Arbulan mengaku tengah sangat senang karena kedatangan adik dan keponakannya. Terlebih belum lama ini mereka sudah mengucap dua kalimat syahadat. Ada adik di sana, abang dia juga. Adik dari aku, abang dia. Tapi gak ada mampu menerima di sana. Karena pencarian di sana juga gak ada memadai kan. Betul-betul menyawa ke sini. Itu mau tobat Islam juga nanti. Arbulan pun berharap tujuh keponakannya nanti dapat mengenyam pendidikan karena memang sebelumnya mereka tidak bersekolah karena lokasi tempat tinggal yang jauh di kawasan hutan Tapanuli Selatan. Sementara itu Fatimah Telahumbanua bersyukur kini bisa bertemu abang kandungnya sambil menunggu kedatangan suami dan anaknya yang lain yang rencananya juga akan mengucap dua kalimat syahadat di Aceh. Dari Blank Pidi, Zainun Yusuf, Serambi On TV.